Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Menpora tersangka Babak baru perang KPK versus pemerintah DPR Penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi bisa saja menjadi bagian dari babak baru perang antara KPK versus koalisi pemerintah dan DPR Pasalnya Agus Rarjo dan kawan-kawan telah dikalahkan dalam babak pemilihan calon pemimpin KPK dan revisi undang-undang KPK Sekarang KPK melakukan serangan balik yakni menyasar pihak-pihak yang bisa sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka Kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani, Sharoni, kepada redaksi pada hari Rabu 18 September Kasus swap dan nahibah ke Menpora kepada Kony Yang mengira Imam telah lama disidik Bahkan asisten pribadi Aspri Menpora Miftahul Ulum sudah ditahan Maka langkah termudah membalas koalisi pemerintah DPR adalah dengan menetapkan Menpora sebagai tersangka Terang Sharoni Tentu ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi Pemerintahannya telah tercoreng korupsi dan revolusi mental yang diusungnya gagal total Dalam sejarahnya nanti akan dikenang bahwa Kabinet Jokowi berlumur korupsi Ditambahkannya, aksi KPK akan lebih dasyat jika berani menetapkan Menteri Perdagangan Enggar Tiastologita Juga sebagai tersangka kasus dugaan pemberian swap 2 miliar rupiah kepada mantan anggota DPR Bawasidik Bangarso Penetapan tersangka Menpora disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Dalam Jumpa Pers bersama dengan Juru Bicara KPK Febri Diansyah Di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Rabu Petang 18 September Breaking News, KPK telah tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan swap terkait danahibah koni dari Kemenpora Imam dijerat dalam pengembangan kasus Dalam penyidikan tersebut diketapkan 2 orang tersangka yaitu IMR Imam Nahrawi dan MIU Miftahul Olom Ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Rabu 18 September Miftahul merupakan asisten pribadi Menpora Miftahul sudah lebih dahulu ditahan oleh KPK pada awal bulan ini Kasus ini merupakan pengembangan kasus dari operasi tangkap tangan, OTT yang dilakukan oleh KPK Pada kasus awal KPK menjerat 5 orang tersangka yaitu Ending Fuad Hamidi, Johnny E. Awoi, Muleyana, Adi Purnomo, dan Eko Trianto Ending dijerat dalam jabatannya sebagai Sekjen Kuning Sedangkan Johnny sebagai Bendahara Umum Kuning Baik Ending maupun Johnny telah difonis bersalah dalam pengadilan dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara Bagi Ending dan 1 tahun 8 bulan penjara bagi Johnny Sedangkan 3 orang lainnya yaitu Muleyana, Adi Purnomo, dan Eko Trianto masih menjalani persidangan di pengadilan Tipikor, Jakarta Imam Nahrawi, Menteri Kedua Jokowi yang terjerat korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Imam Nahrawi Adalah Menteri Kabinet Kerja Jelit 1 Presiden Jokowi Dero yang tersandung kasus korupsi Sebelum Imam, KPK telah menjerat mantan Menteri Sosial Mensos Idrus Marhak Yang terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 Imam ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan nahibah Komite Olahraga Nasional atau KONI Politikus PKB ini diduga menerima total komitmen fee sebesar 26,5 miliar rupiah Duit aram tersebut terdiri dari 14,7 miliar rupiah Diduga didapatkan Imam melalui asistennya Miftahul Olo Kemudian dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang sejumlah total 11,8 miliar rupiah Dari kegiatan setelah prima di Kemenpora Sehingga total dugaan penerimaan 26,5 miliar rupiah tersebut diduga Merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Begitu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan Rabu 18 September Akibat perbuatannya, Imam dan Ulum dijerat dengan Pasal 12 Ruf A atau Ruf B Atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemerantasan tindak pidana korupsi Jumto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Jumto Pasal 64 Ayat 1 KUH Bidana Dilansir dari Suara Rakyat KPK bilang, Menpora terindikasi korupsi, skandal, dan nahibah KPK mengendus dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terkait skandal akal-akalan penyaluran dan nahibah Dari Kemenpora terhadap KONI tahun anggaran 2018 Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang Merujuk penetapan tersangka gratifikasi terhadap 3 pejabat Kemenpora dan 2 petinggi KONI Saya belum bisa simpulkan itu, tapi indikasinya memang peranan yang bersangkutan Menpora signifikan ya Ujar Saud di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 19 Desember Saud menggaransi, pihaknya tidak akan tebang pilih Bila buktinya cukup seiring penyidikan ini KPK akan langsung menjerat Menteri Pemuda Ataupun petinggi KONI yang lainnya Kekuatan buktinya yang paling penting Tapi yakinlah, sekarang kalau buktinya cukup karena istilah dan kawan-kawan Akan kemana-mana, kata Saud KPK baru saja menjerat 5 tersangka gratifikasi terkait penyaluran dan nahibah Kementerian Pemuda dan Olahraga Pada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 5 tersangka yakni diduga sebagai pemberi gratifikasi Ending Fuad Hamidi selaku Sekretaris Jenderal KONI Dan Johnny A. selaku Bendahara Umum KONI Sementara itu diduga sebagai penerima gratifikasi Mulyana selaku Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Adi Purnomo selaku PPK sekaligus Tim Verifikasi Kemenpora Untuk ASEAN Games 2018 dan kawan-kawan Serta Eko Trianto selaku Staff Kemenpora dan kawan-kawan Diduga Adi Purnomo dan Eko Trianto terima pemberian sekurang-kurangnya 318 juta rupiah Dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora Adapun Mulyana diduga menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar 100 juta rupiah Terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora Kepada KONI tahun anggaran 2018 Diduga sebelumnya Mulyana juga telah menerima pemberian-pemberian lainnya Kata Saud Penerimaan tersebut yakni pada April 2018 Menerima satu mobil Toyota Fortuner Kemudian Juni 2018 menerima sebesar 300 juta rupiah Dari Johnny Pada September 2018 menerima satu unit smartphone Samsung Galaxy Note 9 Saud menambahkan Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan sebesar 17,9 miliar rupiah Di tahap awal diduga KONI ajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya Sebelum proposal diajukan diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI Untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13% dari total dana hibah 17,9 miliar rupiah Atau sejumlah Yaitu sejumlah 3,4 miliar rupiah KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan swap Yang melibatkan pejabat di Kemenpora dan pengurus KONI Para pejabat yang memiliki peran strategis untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet Demi mewujudkan prestasi olahraga nasional justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasional KONI Kami mendapat informasi bahkan sejumlah pegawai KONI telah 5 bulan terakhir belum menerima gaji Tutur Saud Terima kasih telah menonton